Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada berita, kritikan atas tulisan HMI vs PMII di Muktamar NU ke-34 Dan menyikapi dengan bijak Jadi sebelumnya ada tulisan di Tribun News tentang HMI vs PMII Perebutan Ketua Umum PBNU di Muktamar ke-34 Dan ini ada tulisan baru Tulisan barunya mengkritik tulisan yang dibuat oleh K.I. Haji Imam Jazuli Langsung aja kita lihat dulu apa isi dari judul ini Kritik atas tulisan HMI vs PMII di Muktamar NU ke-34 Dan menyikapi dengan bijak Rabu 6 Oktober 2021 Jam 7 lewat 33 menit waktu Indonesia Barat Nah video sebelumnya sudah membahas tentang HMI vs PMII di Muktamar NU Bisa kalian cek di sini Ya ada tautannya di sini Oke lanjut Penulis yang merupakan seorang santri ini Sebelumnya memohon izin dan memohon maaf Atas segala keterbatasan ilmu penulis kepada K.I. Haji Imam Jazuli Yang merupakan pengasuh Pondok Pesantren Dina Insan Mulia Cirebon Untuk menanggapi tulisannya di Tribun News pada Selasa 5 Oktober 2021 Sesuai yang saya sampaikan tadi Sebelumnya sudah ada tulisan K.I. Haji Imam Jazuli dan ini ditanggapi Penulisnya minta maaf ini Di awal-awal ya minta maaf Tulisan itu berjudul Rivalitas HMI vs PMII Perebutan kursi ketum PBNU di Muktamar NU ke-34 Yang penulis baca Tulisan tersebut bernada provokatif Jadi Setogali Pratomo ini Berangkepan bahwasannya Tulisan K.I. Haji Imam Jazuli itu Bersifat provokatif Ya bernada provokatif Karena beraroma menyudutkan salah satu pihak Atau penggiringan opini publik Maka dengan ini Izinkan penulis yang merupakan seorang santri al-fakir Untuk memberikan kritikan kepada tulisan tersebut Sebagaimana kritikan merupakan sebuah tradisi intelektualitas Di kalangan warga Nahdiin Yang sudah sebuah keharusan ditanggapi Dengan kepala dingin dan secara ramah sebagai Mana yang diajarkan dalam Islam Rahmatalil Alamin Tulisan K.I. Haji Imam Jazuli di atas Membahas mengenai Muktamar NU ke-34 Yang tidak lama lagi Akan diselenggarakan di Lampung pada Desember 2021 Beliau dalam kalimat awal Mengangkat dua nama yang digadang-gadang Akan maju pada pemilihan ketua umum PBNU mendatang Ada dua nama Disana yaitu Cak Imin Atau Cak Muhaimin Iskandar Dan Gus Yahya Khalil Sakub Yang mana Cak Imin dulu Ketika mahasiswa berproses di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Dan Gus Yahya berproses di Himpunan Mahasiswa Islam HMI Yang keduanya sama-sama berproses di Yogyakarta Jika mengingat saat ini Cak Imin sebagai ketua umum PKB Yang menjabat sejak 2005 Bersama dengan Gus Dur Sebagai ketua Dewan Syurok kala itu Namun Gus Dur tersingkir dari PKB Karena muktamar luar biasa MLB Kubu Cak Imin pada 2-4 Mei 2008 di Ancol Juga Cak Imin Atau saat ini dipanggil Gus Ami Juga sebagai wakil DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat 2019-2024 Maka dengan banyaknya jabatan yang diemban Cak Imin Menurut penulis rasanya beliau tidak Mengincar jabatan ketua umum PBNU mendatang Berbeda dengan Gus Yahya Khalil Yang merupakan putra dari Gus Khalil Bisri Yang merupakan salah satu tokoh pendiri PKB Saat ini Gus Yahya menjabat sebagai Katim Am PBNU Sekarang Yang waktu itu menolak Jabatan Menteri Agama RI saat resafal Berarti dulu pernah ditawarkan Berdasarkan tulisan ini Pernah ditawarkan dan akhirnya menolak Menolak jabatan Menteri Agama RI Saat resafal Menteri Dan digantikan oleh adik beliau Gus Yakut Khalil Qumas Dia menolak dan akhirnya Digantikan oleh adik Gus Yahya Yaitu Gus Yakut Khalil Qumas Masuk paragraf awal Tulisan tersebut penulis rasa Tidak ada masalah Masuk paragraf awal Tulisan tersebut Penulis rasa tidak ada masalah Namun dalam paragraf empat Yang menggiring opini Dan membandingkan sanat Hubungan Serta analogi pada PMII Dan HMI Ke NU Penulis kira Harus diteliti kembali Memang secara struktural PMII yang didirikan Pada 17 April 1960 Pernah menjadi badan otonom Banon Banom Badan otonom Dari NU Namun pada 1972 Mulai deklarasi Murnajati Di Magelang Menyatakan lepas Dari Banom NU Dan menjadi Independent Ya Dulu awalnya PMII Banom NU Namun Setelah beberapa waktu Akhirnya PMII Kalau disini disebutkan Pada Tahun 1972 Melalui deklarasi Munarjati Munarjati Kalau disini Munarjati ya Munarjati Di Magelang Menyatakan lepas Dari banom NU Dan menjadi Independent Sampai sekarang PMI itu Independent Tapi Secara amalan Manhajul fikr Wal harokah Hampir Sama dengan NU Ahlusunah wal jamaah Hal itu Berbeda dengan HMI Yang didirikan 5 Februari 1947 Itu tidak Pernah menjadi Banom Organisasi manapun Karena bersifat Independent Sejak awal lahir Nah itu bedanya HMI sejak lahir Sudah independent Walaupun pernah Diisukan Dekat dengan Muhammadiyah Karena lahirnya Di Daerah Teritorial Muhammadiyah Yogyakarta Namun Di Muhammadiyah Sendiri mempunyai Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jadi Muhammadiyah Itu punya Banom Yaitu IMM HMI Independent Maka dengan Membandingkan Sanat antara PMI dan HMI Ke NU Merupakan Hal yang Tidak relevan Apalagi Membahas Tentang Hal ideologis Dan Memojokkan HMI Merupakan Hal yang Tidak relevan Juga Karena HMI Sejatinya Merupakan Organisasi Mahasiswa Islam Pertama Kali Didirikan Di Indonesia Yang Moderat Dari Awal Sampai Saat Ini Dalam Hal Ini Menampung Berbagai Kalangan Mahasiswa Islam Tidak Memandang NU Muhammadiyah Atau Apapun Nah Di HMI Itu Semua Golongan Masuk Semua Kelompok Masuk Yang Jelas Dia Islam Bahkan Saya Dengar Kalau Tidak Salah Boleh Nanti Dikritik Atau Dibenarkan Kalau Tidak Salah Lafran Pani Itu Muhammadiyah Dulunya Pendiri HMI Pendiri HMI Lafran Pani Itu Muhammadiyah Dibuktikan Dengan Banyaknya Alumni HMI Yang Menyebar Ke Berbagai Organisasi Dan HMI Pun Menerima Dan Menghormati Apapun Keyakinan Amalia Para Kadernya Pernah HMI Juga Mengadakan Tahlilan Ziarah Atau Amalia NU Juga Amalia Dari Organisasi Lain Penulis Sendiri Pernah Mengadakan Bedah Buku Yang Penulis Tulis Berjudul Nasionalisme Pemuda Pemikiran Pemikiran Keyi Haji Hashim Ash'ari Di HMI Komiserat Fakultas Hukum UII Universitas Islam Indonesia Kemungkinan Penulisnya Ini Kader HMI Jika Jika di Kalangan NU Ada Mahbub Junaidi Sebagai Ketum PMI Pertama 1960 Sampai 1967 Profesor Keyi Haji Hashim Muzadi Sebagai Ketum PBNU Keempat Yang Merupakan Kader HMI Malang Keyi Haji Helmi Faisal Zaini Yang Sekarang Menjadi Sekjen PBNU Merupakan Kader HMI Ciputat Keyi Haji Saifullah Yusuf Atau Gus Ipul Yang Pernah Menjadi Ketum Pengurus Pusat GP Ansor Juga Merupakan Kader HMI Dan Banyak Lagi Yang Lainnya Memang Banyak Kader HMI Di Tubuh NU Banyak Bahkan Menjadi Tokoh Tokoh NU Itu Banyak Sekali Jadi Tidak Heran Kalau HMI Itu Bisa Masuk Ke NU Bisa Masuk Ke Muhammadiyah Bisa Masuk Kemana Saja Karena Lahirnya Pun Independen Dan Ke Paragraf Selanjutnya Pada Tulisan Tersebut Ada Hal Yang Mengganjal Yaitu Menyajikan Nama-nama Kader PMI Yang Patut Menjadi Ketum PBNU Nusran 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 Wahid Nusran Wahid Nusran Wahid Nusran Wahid Nusran Wahid Merupakan kader HMI Cabang Depok Walaupun Selepas itu Aktif Di PMI Cabang Depok Berarti Menurut Penulis Nusran Wahid Itu Pernah Menjadi kader HMI Dan Akhirnya Aktif Di PMI Ya Beliau Pun Mengakui Kemampuan Organisasinya Diperoleh Dari Berproses Di HMI Sehingga Beliau Mampu Memimpin PMI Dan GP Ansor Kala itu Lanjut Ke paragraf Selanjutnya Menyambung Lidah Dari Teman-teman Ikatan Pelajar NU Ibnu Yang Hal ini Datang Dari Yanju Sahara Sebagai Ketum PMI DIE Dan Menjabat Juga Sebagai Ketua Hubungan Luar Negeri PB PMI Mengomentari Hoax Kalimat Dalam tulisan tersebut Yaitu Misalnya Bapak Menko Polhukam Mahfud MD Sudah jelas-jelas Pernah mendirikan PMI Di Wahid Hashim Universitas Islam Indonesia Bersama Marwa Jaafar Oke Jadi Sebelumnya Di tulisan HMI VS PMI Ada menyinggung Tentang Bapak Mahfud MD Ya Jadi Kiai Haji Imam Jazuli Mengatakan bahwa Bapak Mahfud MD Sudah jelas-jelas Pernah mendirikan Pergerakan Mahasiswa Islam PMI Di UII Universitas Islam Indonesia Bersama Marwan Jaafar Kita tahu Bahwa Bapak Mahfud MD Ini adalah HMI Dan di tulisan ini Karena tidak sesuai dengan data yang ada Selengkapnya bisa diklarifikasi kepada Saudara Yan Ju Nah jadi diklarifikasi sama Saudara Yan Ju Dan pada kalimat selanjutnya Yang menyatakan Profesor Mahfud tidak bisa diterima Kepemimpinannya di PBNU Merupakan hal yang harus Ditalaah lagi Profesor Mahfud Merupakan lulusan Pondok Pesantren Salaf Yang bernama Somber Langgah Sekarang bernama Al-Mardiyah Yang merupakan Ber-Basic NU Beliau juga merupakan Anak emas dari Gus Dur Yang juga diangkat Gus Dur Menjadi Menteri Pertahanan Di eranya Beliau mengaku sebagai Keluarga Gus Dur Secara ideologis Dan sampai saat ini Masih menjaga Silaturahim Dengan Sekeluarga Gus Dur Berarti Sejak Gus Dur Menjadi Presiden Sampai saat ini Bapak Mahfud MD Masih menjaga Silaturahim Dengan keluarga Gus Dur Maka tak heran Ketika penulis Semasa menyantri Di Pesantren Tebu Irang Mahfud MD Sering berkunjung Ke Pesantren Tebu Irang Untuk bersilaturahim Maka Menjastifikasi Mahfud MD Seperti tulisan tersebut Patut ditelaah kembali Apalagi menyangkut Pautkan Untuk tidak menerima Gus Yahya Kholil Sebagai ketua PBNU Dengan mengharuskan Kader PMI Menjadi ketua PBNU Mendatang Juga harus Dilaah kembali Agar tidak terlalu Fanatik Oke Karena Hadrotus Syaih K.H. Muhammad Hashim Ash'ari Membenci Dan menyerukan Agar menjauhi Kefanatikan Atau Taklit Buta Yang terdapat Dalam kitab Karya beliau Terakhir di kalimat penutup Pada tulisan tersebut Pada kalimat Inilah arti penting Mengapa Kader terbaik PMI Harus menjadi Ketua umum PBNU Kecuali jika Keluarga besar PMI Sudah mengikhlaskan PBNU Di Pimpin Kader HMI Jadi sebelumnya itu Memang ada Tulisan Seperti Yang disampaikan Inilah arti penting Mengapa Kader terbaik PMI Harus Ada kata harusnya Menjadi ketua umum PBNU Kecuali jika Keluarga besar PMI Sudah mengikhlaskan PBNU Dipimpin Kader HMI Kalimat tersebut Terasa Provokatif Dan Penggiringan opini Karena jika Ditelaah lebih dalam PBNU Pernah dipimpin oleh Kader HMI Yaitu Profesor K.H.H.H.M. Muzadi Yang membawa NU gemilang Dan merangkul Semua golongan Jangan Karena Pelengseran Gusdur Yang dituduhkan Kepada HMI Connection Membuat Taklit Buta Dan membenci HMI Padahal Jika ditelisik Kembali Pelengseran Gusdur Lebih tepatnya Dilengsirkan oleh Akbar Tanjung Connection Yang Di dalamnya Mayoritas Alumni Alumni HMI Tercantum Dalam Skenario Semut Merah Semer Nama itu Antara lain Akbar Tanjung Fuad Bawazir Hidayat Nur Wahid Ali Marwan Hanan Hamdan Zulfa Patrialis Akbar Aziumardi Anas Urbaningrum M. Fakhruddin Dan Amin Rais Maka dengan itu Tulisan yang terhormat Kiai Haji Imam Jazudi Harus ditelaah Lebih dalam lagi Agar sesuai dengan Mabadi Khairul Ummah Yaitu As-Sidaku Benar Atau Tidak Berdusta Yang merupakan Prinsip sosial Yang dikemukan Pada Muktamar NU Pada 1939 Di Magelang Maka Dalam hal ini Penulis sebagai santri Juga ingin menerapkan Dalam tulisan ini Yaitu Tiga Apa itu Tiga Ciri Ajaran Ahlusunah Waljamaah At-Tawasud Atau Moderat Tengah-Tengah Tawazun Seimbang Dan Iktidal Tegak lurus Penulis sebagai santri Dan warga NU Berharap Muktamar NU Ke-34 Mendatang Berjalan Sesuai dengan Di atas Yaitu Ajaran Ahlusunah Waljamaah An-Nahdiyah Karena sedih Jika mengingat Muktamar NU Ke-33 Pada 2015 Di Jombang Yang diwarnai Kericuhan Akibat saling Rebut kursi Jabatan Yang mengakibatkan Tangisan Dari sesepuh NU Sebagai mana Yang disampaikan Oleh Kei Haji Miftahul Akyar Yang waktu itu Menjabat sebagai Rais Suryah PWNU Jawa Timur Terdapat Kei Haji Muhyimin Zubair Gus Mus Mbah Dim Gus Malik Marindan Dan lain-lainnya Dalam hal itu Mengakibatkan Calon Ketua Umum PBNU Kei Haji Salahuddin Wahid Gus Sola Menarik diri Karena menganggap Ada kecurangan Karena memaksakan Sistem Dan karena hal tersebut Membuat pendukung Dari Gus Sola Menarik diri Dari lapangan Muktamar Dan merapat Ke pesantren Tebu Irang Untuk membuat Muktamar Tandingan Namun dicegah Oleh Gus Sola Mungkin Ini yang bisa Penulis Sampaikan Atas keterbatasan Ilmu penulis Lebih lanjut Bisa dikonfirmasi Kepada penulis Yang saat ini Duduk di bangku kuliah Di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Maka dari itu Memohon maaf Bila ada kekurangan Karena Kebenaran hanya Milik Allah Ta'ala Kesimpulan penulis Kembalikan kepada Pembaca Sekalian Karena penulis Hanya menyajikan Fakta dan data Yang ada Juga salam takzim Yang menolam Kepada Kei Haji Imam Jazuli Tulisan yang Penulis-tulis ini Bukan segala Bentuk Merendahkan Pihak Manapun Suul adab Bukan suul adab Maksudnya ya Namun Sebagai penyimbang Atas sikap Moderat penulis Wallahu A'lam bisawab Penulis Adalah Aluni pesantren Tebu Irang Jombang Penulis buku Nasionalisme Pemuda Pemikiran-pemikiran Kei Haji Hashim Ash'ari Saat ini sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Berproses di HMI Komiserate FHUII Juga sebagai CEO Segap Media Group Nah Betul kan Sudah diduga Bahwasannya penulis ini Adalah Kader HMI Ya Akhirnya Adalah Tanggapan Kritikan Atau Pembenaran Atau Pembelaan Apapun itu Ajang Perebutan Ketua Umum PBNU Ya mudah-mudahan Muktamar Kali ini Ya di Desember nanti Tidak ada Kericuhan Berjalan dengan Lancar Apapun Dinamikanya Diselesaikan dengan Kepala dingin Karena Jujur aja Kita malu Kalau seandainya Organisasi besar Organisasi Islam Saling Berebut Jabatan Dan Akhirnya Jelek Di mata Masyarakat Karena Ada Kericuhan Atau Saling Jatuh Menjatuhkan Yang jelas Mau itu dari Kader HMI Ataupun dari Kader PMII Siapapun bisa Menjabat sebagai Ketua Umum Buktinya Sampaikan tadi Bahwasannya Dulu Ada Kader HMI Yang menjabat Sebagai Ketua Umum PBNU Dan Kemungkinan Kader-kader PMI Berharap Ada seniornya Yang menjabat Sebagai Ketua Umum PBNU Ya itu Sudut pandang Yang berbeda Pendapat yang berbeda Silahkan Yang memendukung Yang jelas Jangan saling menghujat Dan jangan saling Menjatuhkan Wallahul maafiq Ilahu wa mitari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh